Masa juri, tepuk tangan, aku bayar, itu gak masuk akal gitu, terus anak ini bisa lolos karena dia nyogok Aku dari seminggu sebelum itu aku udah kayak pulang gak gue minggu depan, kenapa, kenapa Jalan kaki, di tengah jalan raya, aku ilang Satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, keadaan ke arah yang sama bukan masalah Hai guys, hari ini aku akan ngajak kalian semua ngobrol sama ini Idol urutan kelima dan keempat Ini ada Jemima dan Meli, saya Aduh dua-duanya ini viral banget ya, video mereka yang nyanyi itu ditonton sampe jutaan kali-jutaan kali Aku ke Jemima dulu ya, Jemima kamu kan sebelum masuk Idol tuh kamu udah terkenal kan ya kan Kamu udah ngobek, ngepoin dia ya kan, cover-cover apa ya kan Terkenal apa, bukan terkenal mungkin aja ya Viral, viral Makanya emang sempet direpo sama salah satu penyanyi, kan sama Marjola, sama Marjo, sama Marjo sama angkatannya soalnya Oh gitu, ya 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 ya, terus ngapain sih kamu ikut Idol, kamu kan gitu-gitu aja udah bisa hits gitu loh Jadi sebenernya waktu itu tuh, setelah aku direpo sama Marjo itu, aku sempet ditawarin sama salah satu label juga Indonesia Cuman saat itu emang aku merasa aku belum pantas kak, ya karena aku literally anak baru gitu loh Kayak aku tuh gak pernah sama sekali ikut kompetisi, ikut kamu tuh gak pernah Jadi menurut aku ya gak wajah, kayak gimana ya, aku belum punya bekal, aku belum punya bekal menurut aku Kamu nyanyi tuh latihan atau otodidak atau apa sih? Otodidak sih awalnya, awalnya otodidak Terus akhirnya menurut aku aku perlu juga sih nyanyi, les-nyanyi gitu, akhirnya setahun aku les-nyanyi Sama siapa? Di Alfa Music Oh gitu, tapi ngomong-ngomong, lihat terlihatin sih di Jemmy matanya deh, warna matanya Jemmy Aku pakai sahupan loh ini, benar aja, kalau asli kayak gini aku sangat untung Aslinya mata kamu apa warnanya? Hitam Hitam Karena dia itu ada ininya loh, Jamaika Oh iya Eh, santanya, kenapa Jamaika begini? Jamaika sama Batak, Jamaika? Black American sebenarnya loh, kalau Jamaikanya tuh benar-benar yang ancestor aku Jadi Black, apa gimana, Black America? Papa Black American Oh jadi orang Amerika? Iya, orang-orang Amerika kuat hitam, jadi emang dia lahir, sampai grandpaku lahirnya di New York Oh gitu, berarti bahasa Inggris kamu bagus dong? Bagus banget Serius? Serius? Ngomong dong coba jawab pertanyaan ke dalam bahasa Inggris lah Oh takut banget bro ya Uji bahasa Inggris kita Kamu katanya bisa berapa bahasa kan? Kamu katanya bisa bahasa Jerman juga Oh itu mah, itu, ulas di sekolah dulu SMA, kita ada extra-kulikuler Cita-citanya kan pengen jadi Hakim Mahkamah Internasional, gila cita-citanya gak main-main ya kan? Bisa bahasa Inggris bagus ya kan? Terus bahasa Indonesia, bahasa Depok juga bisa Terus bahasa Jerman, coba dong bahasa Inggris, bahasa Inggris ngomong gitu Apa ya? Apa ya ngomong apa ya? Yaudah, aku nanya kamu juga pakai bahasa Inggris ya Oke Kamu kan tadi cerita sempat bahwa Jemima ini waktu kecil mengalami bullying gitu Bahkan salah satu yang memotivasi dia untuk sekolah hukum itu adalah Ya karena dia ingin menegakkan keadilan Membela orang-orang yang merasa tidak berdaya seperti dia waktu kecil Hmm, kembali sedih lagi ya Oh nooo, no chill I'm fine, I'm good Tadi itu papa kamu kan orang Amerika Iya Pernah ke Amerika gak? Pernah, pernah ya sabi Di New York Di New York Pernah ikut lomba debat? Serius Serius Aku lihat CV-nya nih yang banyak Oh CV, buset dipegang CV-nya Wah Kenapa ada CV disitu Juara itu ya, serius ya kamu ya Pernah, pernah lomba Keren banget Cuma makanya aku emang kebiasaannya Maka bahasa Inggris di Lingkungannya Di debat Jadi Harusnya Ada Apanya jadi Oh iya 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 Jadi kamu gini kalau disuruh milih Apakah kamu mau jadi penyanyi atau menjadi Itu Dua-duanya sih Karena Kayak dokter Tompi aja dia harus menjadi dokter dan Penyanyi juga Cuman pastinya Nyanyi dulu Short term Karena kan Lagi Iya Iya Betul Jadi abis itu udah deh Long term Setelah aku misalkan udah nabung segala macu Kan aku harus S2 juga pak Kalau misalkan mau jadi hakim mahkamah interasional Kok harus S2 di sana Di US Jadi aku harus Oh nyapu itu lu Certa kamu tuh lu biasalah hakim mahkamah interasional gitu Gara-gara lomba-lomba itu Gara-gara lomba-lomba itu Gara-gara lomba-lomba itu Kamu tau bahwa ini nih cocok nih sama gue nih Cocok sama apa yang ingin kuperjuangkan Oh oke Nah ini kan Kalau Melisa nih orang serah Arek seribu Arek seribu Tinggal dari mana tau kamu Aku di Kenjeran Oh di Kenjeran Takwon City Tuanas ya Tuanas kekepantai Jadi medok Suka aku dengan masa Jawa Dari kecil sampe gede kamu turunan Surabaya Surabaya gak pernah aku ke Jakarta ini cuman buat Anjitok Yang kemarin itu Apa sih cita-cita kamu tuh apa? Kemene Kenapa jadi Jawa Kak Arwah suka nih aku Ternyata Suka nih aku Karena aku kena di Jawa juga Jadi aku suka Iya dia juga di Jawa Bisa dia dikit-dikit juga Dengernya semarang 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 Jadi seneng Kalau aku cita-cita aku ya Seperti yang kita tau ya Jadi penyanyi Jadi penyanyi Jadi penyanyi Lah kenapa? Kamu kan sudah crazy Aduh Kamu sudah crazy Apa yang gak pake risiko Sudah crazy Enggak Karena menurut aku Gimana ya Aku sebagai manusia pengen hidup Pengen menjadi manusia yang Apa ya Push Limit aku gitu loh Kayak aku pengen jadi the best person of me Dan aku merasa aku punya potensi di dunia nyanyi Dan kalau seandainya aku cuman mikir kayak Ya udahlah misalnya Aku udah I have everything misalnya gitu ya Terus yaudah aku kubur aja mimpiku ini dalam-dalam Aku takutnya Ntar aku bakal nyesel Kedepannya kayak Udah dikasih talenta kalau gak dimaksa aja Udah dikasih talenta gak aku maksimalin gitu Nah kamu tuh udah kaya ya Ya ampun Ya apa bayarnya itu berapa gitu Diamond kan Cis Udah Udah Ya gimana cinta Jemimah ini Enggak standardnya aja normalnya Normal aja Iya sebenernya Aku tuh kayak gimana gitu ya Kalau dibilang crazy rich Karena menurut aku Kayak aku sebenernya gak Gak crazy-crazy aman Iya maksudnya aku gak hidup Crazy Gak rich aku crazy Crazy yang bener Crazy yang bener sih Enggak maksudnya aku pun Maksudnya dikidup sehari-hari pun Aku tuh gak yang kaya Crazy rich gitu loh Maksudnya ya Enggak Cuma gara-gara pernikahan kamu tuh Fun fact nih Kak Dia tuh sempet depresi banget gara-gara Dia dibilang crazy rich gitu Sampai yang dia dibilang bayar-bayar juri S.O. Karena dia sering dapet sending ovation kan Dia sering dia sempet depresi Terus aku bilang gini Terus aku bilang gini Terus aku bilang gini Ci harus bangga jadi orang kaya Banggakan kekayaanmu Ya anak Apa Kalau orang bisa kaya berarti dia berjuang Berarti dia bener-bener Gimana cara orang bisa dapet duit Kalau gak berjuangnya kan Itu makanya aku bilang banggakan kekayaanmu Ci Iya Makanya Makanya aku bilang Cuman aku Iya awal-awalnya kan Semenjak ada julukan itu Bukannya aku makin kaya Wah hei I'm crazy right Gak gitu Malah pake crazy beneran Iya malah aku jadi crazy beneran Karena ada julukan itu Makin banyak orang-orang tuh yang kaya Ah ini orang Standing ovation-nya beli Bayangin Masa juri Tepuk tangan Aku bayar Saya gak masuk akal gitu Terus Anak ini bisa lolos Karena dia nyogok Kayak gitu-gitu Banyak banget yang bilang kayak gitu Jadi aku langsung Down banget Aku nangis Aku cerita juga ke my husband Aku cerita Terus suamimu bilang apa? Iya suami aku Ya dia menguatkan aku sih Maksudnya kaya Ya udah Maksudnya kita gak usah dengerin Karena netizen mah Apa aja bisa mereka cari untuk Menjatuhkan Menjatuhkan Demi mereka membela Misalkan siapa yang mereka dukung kan Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Dan kitanya Baik-baik aja Keren loh Mereka berduanya Padahal kan Kalo kita lihat kan Sama-sama peserta ya Kan harusnya kompetitor ya Mereka bisa saling Kita berduanya tuh Paling gak Paling gak kompetisi Paling gak kompetisi Paling gak kompetisi Paling gak kompetisi Kita berdua kalo disuruh nyanyi Kayak West Oke Oke Kita tuh pernah duet waktu itu kan Waktu itu pernah duet kak Di Agak-agak Berdua Berdua duetnya Terus Dia dikomenin Kan tuh kaya gak kompetisi Terlalu temen Iya Gimana dong gitu Iya gimana Kita emang kayak Spot each other gitu Coba 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 duet Apa nyanyi apa Cicu Bisa nyanyi apa aja Sebenernya tinggal gitaran Itu kan nyanyi Aku apa waktu itu duetnya Keuangan keuanganmu Itu gimana ya Satu jadikan Seberapa Iya Semana Cici Satu jadikan Gitu ya Five Six Seven Satu Jadikan Tujuan kita Hilangkan segala Perdebatan yang sia-sia Kehari ke arah Yang sama Bukan masalah Semua punya ruang Semua punya ruang Mungkin yang kau mau Karena ceritamu Milikmu Kira-kira Kira-kira Aku suka banget Aku suka banget kalo udah tau Cici Aku juga suka Nyambung suaranya Soalnya Lucu ya Oh jadi dibalik Dibalik cerita-cerita Crash series itu Kamu sempet depresi Nangis Nangis Bener-bener yang nangis Aku down Aku bilang Aku gak kuat deh bacain komen Orang-orang kayak gini Gitu Maksudnya Aku jadi merasa Segala perjuangan Dan usahaku Gak dinilai Gitu Mereka jadi Ujung-ujunya nilai materi Materi dan materi Gitu Padahal Aku disana juga berjuang Sama dengan temen-temen yang lain Aku gak Maksudnya aku gak berbeda sedikitpun Gitu Gak ada pembeda Gak ada pembeda sama sekali Bener-bener kita Ngejalanin Proses yang sama Latihan yang sama Kerasnya sama Gitu Tapi kenapa Kaya orang-orang Misalnya aku perform bagus Dan juri mendapat Kasih aku apresiasi lebih Dikecil-kecilkan Kenapa aku jadi kayak Aku jadi sering merasa Gak deserve gitu loh Misalnya aku cincin-cincin Misalnya aku dapet standing confession Aku jadi kayak Malah ngedown dia Dapet SO Dia malah ngedown Turun langsung Malah gitu Orang mah seneng ya Aku jadi kayak takut Aduh ntar aku dibilang gini lagi Padahal dia itu ikut Audisi itu dua kali loh Yang pertama gak lolos Kalo misalkan di kerasi SEO Bayarannya yang pertama Cuma kan kalo kalian kira-kira gitu Langsung menang Juara satu Nggak nomor empat Iya bener Dan kamu juara empat Karena itu ngerasa Aduh daripada nanti Dibilang juara satu Gitu gak sih Hahaha Kenapa ke situ lagi Ke situ lagi Gak cuman Tapi dalam lubuk hati terdalam Jadi waktu itu Di video Ada Idol B namanya kan Oh iya Ada kayak Momon backstage lah gitu Di Youtube di upload Disitu Ketangkep waktu itu Bener-bener aku nangis Sebelum result Oh iya iya Aku di backstage aku nangis Abis perform aku nangis Terus lucu banget Orang-orang ngiranya aku nangis Karena aku udah punya feeling bakal pulang Padahal bukan itu sebenernya 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 yang terjadi adalah Memang pada saat itu aku merasa perform aku Dibanding temen-temen yang lain Temen-temen yang lain lebih bagus Jadi kalau seandainya Itu top 4 kan Top 4 Iya aku nonton Dan ketika Dan kalau misalnya Nanti pada saat resort Aku lolos Dan temenku yang harus pulang Aku sedih banget Jadi aku nangis Karena itu Karena ketakutan Karena ketakutan Aku malah berdoa sama Tuhan sebenernya Jangan sampai lolos Karena Tuhan mengabulkan doaku Karena bakal diujat Iya Justru aku malah berdoa Kayak Tuhan please Kayak ini memang udah saatnya Aku pulang Boleh gak aku pulang gitu Biarkan temen-temenku yang tiga ini Oh sama Persis sama aku Pol Aku juga top 5 Aku mohon Aku dari seminggu sebelum itu Aku udah kayak pulang gak gue minggu depan Kenapa Kenapa Aku just Gak merasa Di tempatnya aja Udah dari awal minggu kayak Bye bye Cici Iya aku pulang Emang aku udah tau Pastinya pulang di lima aku Udah punya sense aja Udah punya sense aja Sense atau apa Atau kamu ngerasa apa lagi ya Sense aja Dan emang aku udah pengen Karena aku merasa kayak Mau segila apapun aja Aku kayaknya gak Akan di Gimana ya Merasa tidak Tidak aja Bukan tempatnya aja gitu Udah udah merasa kayak Kayaknya bukan tempat gue lagi deh Udah kayak bukan momen gue lagi deh Udah cukup ya Udah cukup ya Kayaknya udah Karena ya udah berminggu-minggu Gimana ya kak Berminggu-minggu Rasanya tuh kayak TAK TAK di bawah Mental gitu ya Jadi bukan cuma fisik latihan Aku tuh gak pernah nangis kak Gak pernah sama sekali Tapi di minggu Aku 6 ke 5 Dan aku tau emang aku kayaknya Bakal lolos di 6 ke 5 itu Aku nangis literally kayak Kenapa gue harus ada seminggu lagi disini Apa sih Apa sih itu Capek Karena capek banget Mentalnya sih Mentalnya sih Mungkin aku belum bermental juara Seperti Rimal Kalista Mohon maaf gitu ya Yang berat itu mental apa Persaingannya itu kah Mental untuk menghadapi persaingan Mental karena tuntutan dari juri yang harus perfect Karena kamu dinilai Itu bisa Atau mental karena Komen-komen netizen yang Macem-macem beragam dan Ekspektasi ataupun Mungkin itu di awal lah Mungkin kalo komen netizen itu Awal-awal kita kayak Masih shock kan Masih kayak Aduh ya ampun Kenapa nih orang-orang jahat banget gitu kan Tapi makin lama Kayak kita udah kayak Ya udah lah mereka Kita lebih takut tidak memenuhi Ekspektasi juri sih Lebih cepatnya Juri 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 Siapa yang komentarnya kalian paling Aduh dia yang ngomong nih Dia ngomong apa ya Itu yang buat kamu paling matters gitu Komentar juri siapa Mata-mata ya Mata-mata ya Mata-mata ya Siapa Oh Bunda Bunda siapa Mata-mata ya Oh iya Mata-mata sih Paling yang kalo denger ada falsi Kamu kayak gitu Kamu meleset Kamu gini gitu Jadi kalo bunda tuh Tipe yang to the point Kamu tadi fals disitu Jadi bener-bener yang to the point Jadi batas nyanyi aja Kamu udah liat mukanya gitu Oh iya Aku jujur tapi waktu nyanyi Aku ga berani liat muka juri Oh iya Iya beneran Salahnya aku ci Aku tiap nyanyi aku pantengin mata Nah aku awal-awal kayak gitu Parah weh Aku awal-awal kayak gitu Tapi ketika ada satu momen Dimana aku lupa aku perform nyanyi lagu apa Aku ngeliat Teo Cha sama bunda Mungkin kan kalo di meja juri kan ada headsetnya juga Untuk mendengar suara kita lebih jelas Terus mereka mungkin headsetnya bermasalah Dan mereka kayak gini-gini Aku jadi Hah kenapa nih Terus langsung nyanyinya Nyanyinya langsung kayak ga fokus Jadi semenjak itu aku kayak ga berani sih liat muka Mending tuh juri ga ada belakang Eh Hei Kegis ke itu ya Satu itu yang Besalah ajang Jadi ekspektasi juri itu yang lebih membuat kalian mental ya Karena kalian harus latihannya Karena masyarakat kan melihat Basically masyarakat awam akan melihat Terutama pasti commonly judges kan Ketika kita tidak menuhi ekspektasi judges Pasti commonly judges akan seperti apa Kita akan tahu Nah itu masyarakat memandang kepeda itu Pasti kan langsung pada ikutan, nah masyarakatnya nih berisik di belakang Jadi ini akan ada gaungnya gitu ya Nah itu gaungnya itu yang lebih mengkhawatirkan gitu Siapa lagi kalau menurut kalian yang, aduh ini paling baik deh, dia paling baik banget, dia paling penolong Yang membangun POC Kalo aku sih sebenernya Aku Mas Anang setelah aku Oh iya, kalo kamu Mas Anang Kalo aku semua sih Yang paling membantu kamu di kalah, kamu tau kamu lagi gak, ini tapi ada satu duit Oh tapi tau dia akan selalu membela gitu ya So nice gitu Walaupun dia nyampekan kritik tapi caranya tuh manis gitu Mas Anang, Teo Oca juga Bunda juga Aku mah semua sih Jangan suka gitu, udah orangnya ga ada disini kok loh Gimana? Udah ga diajang ya Siapa ada sih jurunya kan? Mas Anang, Teo Oca, Bang Judika Maya, Bunda Maya sama Mas Ari Lasso Kalo Mas Ari Lasso ini apa? Eh El Lasso ini Jujur Lebih ke friendly banget sih, jujur Lebih ke friendly banget sih, beberapa yang kayak Jemima gitu Oh Tipe kayak gitu ya dia kayak Gitu juga Tapi kalo dia komen, kamu gak khawatir kalo dia komen apa ya santai aja Lebih khawatir Bunda Maya yang komen Oh iya sih Eh gimana ya? Sebenernya Mas Ari masih dipoles Oh kata-katanya masih dipoles Kalo juri kan? Kalo juri, Bang Jud selama ini selalu baik sih Bang Jud tuh masih moles tau Bang Jud tuh masih moles tau Tapi Gitu langsung gitu Tapi langsung gitu dia Maksudnya gak Iya Mungkin dia bisa jadi Bener sih Jadi kalo misalnya kita ada perform yang kurang maksimal Misalnya ada part yang Kita sama-sama tau nih pasti kalo itu gak mulus Dia bahasnya cuma sekelipet gitu Iya Tadi ada yang gak mulus ya Tapi tapi Tapinya banyak kalo dia Tapi dia fokus pada yang bagus Iya Ya ampun Baik banget Mental itu sampe buat Ajaan minggu ini harus menghadapi Stress itu lagi kali ya Stressnya itu Apalagi gak ada penonton juga Iya Di studio kan semenjak pandemi kan gak ada yang nonton Nah sehingga? Sehingga menurut aku pribadi sih ya Mempengaruhi Mempengaruhi performance Karena kita gak dapet energi dari penonton Jadi salah lah kita nyanyi tuh selalu di juri aja terus Iya bener Bukan kayak mau entertain people gitu loh Iya bener Makanya kita kayak aduh di juri nih Bener Di juri nih Makanya kemarin terus gitu ya Makanya kemarin pas grand final kan Akhirnya ada penonton Walaupun cuma sedikit banget Tapi sesuai prokes juga kan Itu Aku Orang-orang pada komen Kenapa Jima gak dari dulu nyanyi selepas ini Ya gue baru ngerasa energinya sekarang Jadi sebenernya begitu loh Setiap penampil itu dan penontonnya itu Saling bertukar energi Iya bener Ada connection Ini memberi energi ini Ini juga memberi satu sama lain Saling mempengaruhi ya Nah jadi lebih repot lagi Kalo ketika kita nyanyi Di depan haters-haters kita Lo susah banget ya Hmm Gimana ya Aku jujur mungkin Lebih akan show off ya Kayak Eh gue bisa nyanyi Menyanyi sambil membayangkan Bahwa nanti orang Komentar apa itu tadi Itu kan sebenernya sama aja Kamu Oh engga kalo aku Kalo aku depan haters Malah bakal garang kali ini Wuuu Karena menurut aku kayak Lo coba nge-hit gue sekarang Wuuu Kita malah makin kayak Pembuktian diri sebenernya Iya Malah makin show off mungkin ya Kalau kayak gitu Tapi kamu bisa Pedenya kayak gini nih Jemima dulu waktu SD sering dibully Karena penampilan fisiknya Ceritain dong gimana caranya kamu Tadi bisa dapet self love Itu cekor apa Panjang banget kak Panjang banget Panjang banget Karena udah dari kecil banget kan Jadi sampe aku kuliah Aku baru nemuin self love Kuliah itu Ya jadi aku SMA Udah mulai dapet environment Yang mendukung aku nih Tapi aku masih belum Pakem sama diriku sendiri Setelah aku kuliah Aku udah bener-bener yang Mungkin ya Karena aku juga Merasa kayak Aku akhirnya Berprestasi Itu salah satu Yang nge-build juga loh Kayak aku ada prestasi segala macem Itu yang lama-lama nge-build Kita tau kayak Jem lo kenapa insecure Gila Lo misalkan lo pinter Lo exotis Misalkan kayak gitu Itu yang nge-build lama-lama Jadi itu perjalanan Suatu perjalanan panjang Orang-orang juga banyak Yang nanyakan Gimana sih caranya Selaku gitu Perjalanan panjang Aku sih juga amazing Sama Jamie Karena dia memang Salah satu yang Selalu self love Jadi Hal sesimpel Maksudnya Aku aja sering insecure Kayak Misalnya disuruh Pake baju yang Nge-keliatan tulangannya Aku aja yang kayak Ih gak mau Aku terliatan gede gini-gini Demi Dia datang tiba-tiba Cik Mulai Kylie Jenner gak? Hah? Gimana maksudnya? Aku tadi kayak gitu Terus kayak Misalnya kayak Cik Sumpah deh aku cantik banget ya sih Kayak Barbie gitu Jadi Maksudnya kayak Dia udah self love-nya tuh Bener-bener yang Menghargai diri sendiri Sekarang udah maksimal sih Udah maksimal sih Tapi tadi ada yang belum diceritain Jadi masih belum Mampu mengeluarkan Kata-kata apa Yang kamu inget Yang menyakitkan sekali Dulu kan Dulu kan Dua Yang sekarang juga gede Tapi aku kayak Sekarang seneng Gede Dulu tuh Babon Jemim Dia kesebutnya Jemimbrot 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 Terus Dulu tuh orang-orang Pada tahunnya aku Asal dari Papua Amun Aku tuh bingung deh Maksudnya kan sama-sama Indonesia Kenapa Harus itu Jadikan sebuah ejekan Kaya Papua, Papua Amun Gitu loh kak Aku dulu pas kecil bingung Jadi kayak Oh jadi Menjadi Kenapa Maksudnya Saat itu Mereka taunya ke Papua Kenapa lu harus ngejek gue Kan lu sama-sama Indonesia Gitu loh maksud aku Jadi aku bingung saat itu Kenapa Jadi ejekan gitu Padahal sama-sama Indonesia Terus habis itu Juga Hitam-hitam Ya salah gitu kan Terus Sarang tawon Terus Makanya aku dulu tuh selalu Cepak Aku pernah cepak Kepala bercepak kaya militer gitu Yang ber satu senti Karena aku Iya karena Panjang dikit sarang tawon gitu Ntar Kayak Eh kita nyari Mereka ambil penghapus nih Dimasukin ke rambut aku Pas aku masih yang Makanya waktu itu aku Akhirnya pangkas Itu kadang aku sempet yang Segini bulet gitu Kayak Michael Jackson gitu Dimasukin penghapus ke ini aku Terus kayak Eh penghapus gue Ya lah penghapus gue Terus Marahnya Terus diambil Eh nyuri ya lah penghapus gue Kayak gitu Jaman kecil Apa yang kamu inget gak sih Rasa apa yang kamu Alami Pada saat itu Tertekan banget kak Tertekan banget kak Tertekan banget kak Aku melihat masa-masa itu tuh Dan kenapa aku gak cerita sama mamah Karena dia pasti akan lebih tertekan daripada aku Pasti orang tua kan kayak gitu Lebih sedih lagi Jadi aku diem aja Aku diem Aku pendem Sampai aku SMP pun temen-temenku udah mau ngehajarin anak-anak kecil yang ngatain aku Aku masih diem kayak gak apa-apa Gila Namanya juga anak kecil Pas SMP aku mulai terbuka sama temen-temen Mulai kayak Hmm Sebenernya gue sakit Diginin, diginin, diginin Itu mulai keluar Di saat aku udah mengeluarkan Nah itu Yang udah mulai Oh ternyata banyak sampah-sampah di dalam diri gue Yang sebenernya harus gue keluarkan dari dulu Yang membuat gue bisa mengisi itu dengan Berlian-berlian lain gitu Yang akhirnya aku bisa kayak Oh ternyata sampah udah dikeluarin Mulai masuk self-ful Mulai masuk Jadi memang harus dikeluarin Jadi kamu dari kecil itu mendem Rasa sepi banget dong Apalagi aku anak tunggal kak Gak ada temen tuker pikiran aku Dari kecil Ya mayan lah Mayan Kawan banget makanya emang dulu Karena ada pikiran-pikiran untuk ngapain gitu gak? Ya aku memang dulu suicidal banget Suicidal aku Sampai Aku pas SMP Sampai di kira major depresif deh Karena emang gue bereng Suicidal banget Sampai akhirnya Suicidal tuh maksudnya gimana? Suicidal tuh Nekatan gitu Aku yang dulu ya Aku yang dulu ya nekatan Yang gue bereng kayak Aku pernah jalan Jam 10 malem Jalan kaki Di tengah jalan raya Aku ilang Loss Gitu loh kak Loss Tuduh aku jalan Depan aku tiba-tiba Udah beberapa segini nih Mobil Beten Aku udah kayak Loss Pas liat kayak Teng Hilang kok gak sih Yang kayak Apa sih gitu Udah sampe sempet di titik itu gitu Aku Aku Jangan salah Aku sangat mengutamakan Tuhan di dalam hidupku Tapi tidak bisa dipungkiri Hal-hal kayak gitu Ternyata terjadi loh Sama aku yang bahkan mungkin orang-orang bilang Pelayanan segalanya Ternyata hal-hal tersebut juga ternyata ada gitu Di aku yang Ya itu sisi manusia Sisi manusianya masih Sisi manusianya tetap pengalami itu Tapi sekarang ngadepin komen netizen Sampai Sampai banget Hampir paling tidak peduli Oke Terima kasih ya Jemima Terima kasih manusia buat ceritanya Kampunya udah mau mati ya Hahaha Tapi ini sebuah pesan lagi ya Buat kita semua belajar yuk Untuk kita Menghindari Sebanyak-banyaknya Untuk tidak mengomentari orang secara fisik Tidak mencela orang lain gitu Karena motivasinya kadang-kadang cuma isen Tapi isen buat kita Buat yang lain yang merasakannya Itu bukan sesuatu yang main-main Tapi sesuatu yang bisa berat Jadi kalau kita bisa berbuat Atau kita tidak berbuat yang jelek Kenapa gak usah gitu ya Kenapa gak usah berbuat yang jelek aja gitu Santai aja lah Kalau gak bisa berbuat baik Yaudah dim aja Iya bener Gitu ya Subscribe Nonton ini berulang-ulang Iya 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 Berulang-ulang Berulang-ulang Biar meresap Sub indo by broth3rmax Bersama 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 Bersama